Waktu Gerhana Bulan Penumbra 11 Januari 2020 dan bacaan niat sholat Gerhana Bulan Fenomena alam Gerhana Bulan Penumbra akan terjadi Sabtu 11 Januari 2020 dan bisa disaksikan di seluruh wilayah Indonesia Proses terjadinya Gerhana Bulan Penumbra akan dimulai pukul 00.00 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat Kemudian puncak Gerhana Bulan Penumbra akan dapat diamati pada pukul 02.10 waktu Indonesia Barat Fenomena alam Gerhana Bulan Penumbra akan berakhir pukul 04.12 waktu Indonesia Barat Saat Gerhana terjadi, umat Islam bisa melaksanakan sholat sunnah Gerhana Sholat Gerhana Bulan atau dikenal khusuf dikerjakan sebanyak dua rakaat Untuk panduan dan tata cara sholat Gerhana Bulan Berikut ini bacaan niat dan cara sholat Gerhana Bulan Yang pertama, berniat di dalam hati Untuk yang akan melafazkan niat berikut bacaannya Artinya, saya sholat sunnah Gerhana Bulan dua rakaat Sebagai makmum karena Allah SWT Yang kedua, takbiratul ihram Yaitu bertakbir sebagaimana sholat biasa Yang ketiga, membaca doa iftita dan bertawawud Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah Yang kelima, membaca surah yang panjang Seperti surah Al-Baqarah Sambil dijaharkan, dikeraskan suaranya Bukan lirih Yang keenam, ruku sambil memanjangkannya Yang ketujuh, bangkit dari ruku Sambil mengucapkan Yang kedelapan, membaca surah Al-Fatihah Yang kesembilan, membaca surah yang panjang Berdiri yang kedua ini Lebih singkat dari yang pertama Yang kesepuluh, ruku Ruku kedua Yang kesebelas, intidal Yang kedua belas, sujud yang panjangnya Sebagaimana ruku Yang ketiga belas, duduk di antara dua sujud Yang keempat belas, sujud kembali Yang kelima belas, bangkit dari sujud Lalu mengerjakan rokaat kedua Sebagai mana rokaat pertama Hanya saja bacaan dan gerakan-gerakannya Lebih singkat dari sebelumnya Yang keenam belas, salam Yang ketujuh belas, setelah itu Imam menyampaikan hutbah kepada para jamaah Yang berisi anjuran untuk bersikir Berdoa, beristikfar, bersedekah Terima kasih telah menonton!